Oke, selamat datang kepada saudara-saudara yang terkasih ke dalam Jumat JP3, Jumat Radu Pusat. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 September 2012, saya akan membagikan beberapa pengumuman untuk saudara. Oke, yang pertama, hari Jumat ini, tanggal 14 September, akan ada satu acara yang luar biasa di mana diharapkan semua dari saudara bisa datang dan berpartisipasi. Ini kita akan ada acara doa dan puasa jam 6 sore sampai jam 8 di Senter Cibenying. Dan ini adalah momen di mana saudara bisa mempersiapkan hati bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam satu Jumat, sehingga kita bisa mengundang Allah untuk hadir dalam setiap pertemuan ibadah kita. Inilah satu-satunya cara untuk kita bisa memenangkan kota dan generasi kita. Jadi jangan lewatkan untuk datang berdoa dan puasa tanggal 14 September, hari Jumat ini. Dan kemudian, keesokan harinya, tanggal 15 September 2012, kita akan punya acara yang diharapkan bagi saudara yang masih mahasiswa. Saya ulangi untuk saudara yang masih mahasiswa dan tertarik dengan pelayanan mahasiswa untuk datang dalam acara orientasi mahasiswa baru atau OMB yang akan diadakan di Puri Cipaganti, di Jalan Cipaganti nomor 167, mulai dari jam 6 sore sampai jam 8 sore. Ini adalah kesempatan di mana saudara bisa mengajak teman saudara, mungkin kenalan saudaranya, relatif, atau siapapun adik, kakak untuk datang ke dalam acara ini, karena ini adalah acara yang luar biasa, diharapkan semuanya bisa datang. Dan hari minggunya, tanggal 16 September, kita akan ada acara makan siang bersama di Rumah Makan Pringgo Dane di Jalan Dago. Jadi ini diharapkan untuk semua jemaat. Sekali lagi, saya mau ulangi seluruh jemaat, termasuk Anda dan Anda, untuk bisa datang dalam acara makan siang bersama dengan jemaat JB3 di Ayam Pringgo Dane di Jalan Dago. Pada tanggal 16 September, hari minggu depan. Dan kemudian, untuk tanggal 21 September, hari Jumat, kita akan ada rapat guru sekolah minggu, jam 6 sore sampai jam 8 di Center Cipanying. Dan dilanjutkan dengan hari Jumat berikutnya, pada tanggal 28 September, kita akan ada pertemuan untuk prospek, atau untuk semua pekerja dan keluarga muda, jam 6 hingga jam 8 sore. Dan itu tempatnya akan menyusul, karena sampai saat ini kita tunggu saja pengumuman berikutnya. Dan kemudian, tanggal 29 September, hari Sabtu, akan ada Youth on Fire, adalah acara untuk anak muda, anak muda yang bersemangat bagi Tuhan, karena kita akan kedatangan seorang pembicara tamu yang luar biasa, seorang sahabat, saudara seiman kita, bagian dari jemaat kita juga, Bapak Yohannes Penas di Wisma Sejahtera di Jalan Dago nomor 109. Acaranya jam 5 sampai jam 7. Dan kemudian, pada minggu berikutnya, hari Sabtu, tanggal 6 Oktober, akan ada acara New Life Church Gathering, atau acara gabungan dari ketiga jemaat, Bandung Pusat, Jati Nangor, dan KBP. Kita akan mengadakan acara lomba basket bersama, acara basah dan permainan bersama. Jadi jangan lewatkan juga tanggal Sabtu, tanggal 6 Oktober, dan dilanjutkan pada hari minggunya, tanggal 7 Oktober, kita akan mengadakan ibadah split. Jadi, untuk keluarga itu akan kebakaran mulai dari jam 8, dan kemudian untuk single akan diadakan mulai dari jam 10. Sekian pengumuman dari saya, salam hari minggu. Terima kasih. 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 Terima kasih.